Hai saya sutra Susana SFS Hai asal dari paroki waktus pelindungnya tidak tahu saya kerja di rumah sakit perawatan dekat dengan sutra-sutra yang di rumah sakit nah saya kenalan sama kenal sama uskupnya Geisek uskup Bogor yang dulu membawai paroki Bogor ini suka sering kesana terus saya punya teman orang dari Solo juga pengen jadi sutra pengen jadi sutra itu saya tidak tahu sutra itu taunya hanya satu sutra tidak tahu bahwa sutra itu macam-macam terus saya ditanya oleh uskup itu kamu mau masuk dimana mau sutra apa uskup saya tidak tahu sebetulnya saya awalnya itu tidak suka jadi sutra karena sutra itu bajunya putih terus enggak pernah ganti jadi satu ragu-ragu terus terus di tanak sama uskup itu kenapa kamu tidak ini enggak berani-berani harus berani ah enggak takut nanti saya enggak tak keluar malu saya bilang gitu ya itu karena dekat ragu-ragu hati saya itu jadi sutra kok bajunya putih terus tapi durungan suara hati itu kok terus mengutik-utik jadi sutra gitu jadi sutra saya enggak tahu krisisnya apa gitu terus sama teman itu tiap kali ketemu uskup dilengatkan harus memberanikan diri untuk masuk untuk memberi keputusan kamu mau masuk dimana terus saya ditanya ah mau masuk FMM tapi kalau FMM itu apa belajarnya di Kolombo saya bilang uskup saya tidak bisa bahasa Inggris kalau kesana nanti nanti saya nggak bisa mengikuti karena saya nggak bisa bahasa Inggris gitu ya udah kamu masuk mana ke Sukabumi saja gitu akhirnya saya itu ke Sukabumi karena disini ada sutra yang profesi saya diajak uskup di bawah dari rangka dibawa ke Sukabumi gitu saya disuruh nginep di Cipino akhirnya nginep terus ikut itu uskup pagi-pagi kesini suruh lihat di Sustra yang profesi itu jadi Sustra itu masuk tarekat ke jadi perawat dulu ya saya kejar dulu jadi perawat dulu jadi di rangkas ya di rangkas padahal Sustra dari wates eh dari pedari iya dari wates kan sekolahnya juga di sana di rangkas itu karena saya punya kakak yang kerja di sana di rangkas itu saya diajak diambil sekolah di sana kerja di sana terus selama jadi Sustra itu kerja di kesehatan terus ya tadi sebelum masuk Sustra udah jadi kerja di kesehatan sekarang pun juga terus terjadi apa yang membuat Sustra merasa sekali waktu pernah tertantang sebagai Sustra ya itu saya udah profesi lama itu kan saya dimarahi kakak saya jadi saya disuruh nikah waktu itu saya mau masuk itu disiapkan buat nikah saya nggak mau saya lari ke paman saya saya tidak mau saya tidak mau dengan orang itu saya nggak mau saya udah punya sendiri saya bilang begitu sama saya juga punya pacar gitu terus itu awalnya paman saya kalau nggak mau ya sudah gitu akhirnya kalau saya masuk Sustra itu jadi karena orangtua saya nggak pernah minta izin orangtua makanya yang membaikkan izin karena harus ada izin itu yang membaikkan izin itu adik saya dituliskan atas nama orangtua tapi yang nulis adik saya saya minta yang nulis adik saya jadi saya izinnya palsu ke sini itu dan juga orangtua nggak tahu karena orangtua saya pamitnya saya mau ke sana mau belajar jadi tempat saya juga pamitnya mau belajar dan tidak tahu kalau saya masuk Sustra tanya belajar terus dalam karya apa yang menantang Sustra? ya itu kalau menghadapi kesulitan ya karena saya suka nolong persalinan kalau menghadapi kesulitan yang bisa itu suara hati pada ya takut ya emang ayah yang minta sama Tuhan tolonglah Tuhan ya kebetulan selama saya menolong persalinan yang lama itu ada yang meninggal satu bayinya karena bayi itu apa ya mungkin kepalanya Pak didorong makanya meninggal bayi itu waktu itu di Seragen itu jadi walau itu perang nggak enak merasa salah merasa itu karena orang itu dalam nidarnya sudah susah payah saat itu kenapa ibu ini orang udah tinggal di kota kok malah ke kampung melahirkan kesulitan agak enak dan ibu padahal waktu nidarnya berarti sakanya itu yang buat suara hati saya perang yang tidak enak terima kasih